Halo kembali lagi dengan kami java football kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya ngosan kali ini kami akan membahas AWD Sterextreme supporter Indonesia nah seperti apa dan bagaimana ceritanya dulu kok bisa sampai tembus kesana kesini Oke kita saksikan bersama Oke Cuk yang keempat AWD Sterextreme itu ada Bebotoh AWGBK Nah ini gimana Cuk dulu ceritanya Dulu kan apa itu sempat bikin koreo di GBK juga ini gimana Cuk Piala Presiden itu hadir tahun 2015 ya edisi pertama saat itu kompetisi sepak bola Indonesia dibakukan oleh pemerintah Dan pengganti kompetisi itu adalah turnamen Piala Presiden Turnamen itu dikelola oleh Mahaka Group Oh dulu Piala Presiden ya berarti Kabarnya dulu Bebotoh AW ke sana itu puluhan ribu orang atau ribuan orang Cuk ini gimana Cuk Kok bisa tembus disana ini dulunya gimana sih Saat itu final mempertemukan Persib Bandung Lawan Sriwijaya FG Ya itu memang di GBK itu finalnya di konsep dari awal Dari awal itu memang venue nya GBK Nah kejadian di final Persib lawan Sriwijaya Sedangkan kita tahu lah rivalitas antara Jack Mania dan Bebotoh itu bagaimana Di dalam perjalanannya itu pasti memunculkan konflik-konflik ya Cuk ya Seperti pelemparan-pelemparan itu pasti ada ya Ada ketika dulu Bebotoh dikawal polisi dari Bandung sampai Jakarta Saat itu memang ada beberapa insiden ya di tol itu pelemparan-pelemparan batu ketika Bebotoh melakukan perjalanan ke Senayan Kesimpulannya sih ya kalau awal sebesar itu dengan masa sebanyak itu ya enggak mungkin sih ya Kalau enggak dikawal polisi Tapi ya kalau enggak dikawal polisi ya bisa mengkorban nyawa sangat banyak sekali disitu Banyak pertempuran-pertempuran Tetapi itu dulu udah dapet izin ya Cuk dari kepolisian Ya izinnya sudah keluar itu saat itu Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya Dan itu memang nyatanya dan faktanya itu memang finalnya tetap diselenggarakan dengan penonton Ya bener juga sih Cuk masa iya final enggak ada penontonnya itu ya ribet juga Tapi kok ya di GBK itu kan ya sangat konyol sekali Ya itu memang venue awal sebelum penyelenggaraan IPA presiden itu memang di GBK Nah kebetulan saja yang final itu bukan persija tapi persib Nah masalahnya disitu Tapi memang keputusan dari awal sih Enggak bisa disalahkan sebenarnya Nah ini yang ketiga John Menurut saya AWD Track Extreme itu solo fan away ke Bantul Saat itu kompetisi Liga 2 tahun 2017 Mempertemukan persibah Bantul lawan persibah Bantul Dan itu solo fan away ke Bantul ketika solo fan away ke Bantul itu harus melewati Jogja Dan Jogja itu adalah rivalnya solo Ya sangat betul sekali Cuk Saat itu memang sebenarnya sih tidak boleh away dari pihak panpel Bantul pun juga melarang solo fan itu saat itu away ke Bantul Tetapi saat itu juga saya dengar itu di media sosial itu juga dibatalkan Cuk Ini strategi yang unik juga dari solo fan sebenarnya Strateginya ini apa? Silent Operation Mereka itu membungkam seluruh media Mereka di Twitter untuk batal away Batal away, batal away, batal away Tapi ternyata tahu-tahu sampai Bantul dengan tagline AWD Nah tagline AWD ini juga sangat bagus Cuk rencananya AWD dengan silent operation mematikan seluruh media Tidak ada kuar-kuar sedikit pun tahu-tahu sampai di Bantul Jadi itu mengalihkan perhatian pihak keamanan ya Cuk? Ya itu sangat betul sekali Pihak keamanan terkelabui oleh itu Cuk Padahal dulu sebelum dilarangnya itu muncul tagline dilarang-melarang saat itu Nah tagline dilarang-melarang itu solo banyak sekali yang ingin ikut AWD Tapi pas hamin berapa itu AWD dibatalkan Nah itu apakah solo fan itu memakai atribut? Ya jelas pasti tidak Cuk Banyak yang tidak memakai atribut Tapi ada yang memakai atribut Tapi sedikit yang memakai atribut Nah Wong tidak memakai atribut aja dulu Kena banyak yang kena ranjob aku Cuk Saat itu AWD kan juga mengerikan sekali Oh ternyata ada konflik-konflik pas di perjalanan ya Solo fan Itu ada konfliknya bagaimana? Kalau konflik pasti Cuk Pasti ada Nah Wong lewat Yogyakarta Tahu sendiri Solo sama Yogyakarta itu seperti apa Ini sebenarnya Solo sama Yogyakarta itu serasi Tapi kan Kalau di sepak bula mereka ya Wah Rivalitas Sabadi Cuk Sepertinya juga Sama seperti Jackmania Bandung Nah itu Cuk Di jalan itu ya banyak Terjadi konflik pelemparan Lempar-lempar jumroh Lempar armarm Nah itu lempar Wah selimpar apa-apa lah Kalau menurut cerita itu Malah ranjob aku di mana-mana Wah mengerikan sekali perjalanannya Solo fan away ke Bantul Nah pertanyaannya Ketika pulangnya apakah ada konflik lagi Dengan supporter Jogja? Oh pasti kalau itu Cuk Itu sebuah gengsi yang sangat tinggi sekali Ketika Jogja dilewati oleh supporter rivalnya Pulangnya bahkan semua jalan di blokade Sama Brajamusi saat itu Wah polisi-polisi banyak bertebaran di jalan Kalau itu gak diadang polisi Wah itu mungkin ya Menimbulkan korban sangat banyak Cuk Disitu Wow Solo fan saat itu away juga banyak Cuk Enggak cuma 100 orang atau 200 orang Bahkan tribun timur itu hampir separuh Cuk Gak ada itu Cuk Tapi didominasi oleh baju-baju yang tanpa atribut Banyakan itu Apalagi saat sentolen flag Itu kan saat walah Gimana ya Itu memunculkan provokasi-provokasi Harus bawah juga Cuk Wah mengerikan sekali ya Semoga gak terulang lagi kayak gitu Masa sepak bola harus Berjibaku dengan konflik Mengenaskan sekali Lanjut pertanyaan yang kedua Cuk Awe Destreksi menurut kami Itu ada Jack Mania away ke Jala Arupat Kala itu tahun 2014 Persija melawan PBR Kala itu saya dengar Persija Jack Mania away Dengan full atribut Cuk Di Jala Arupat Ini gimana Cuk pendapatmu Wah ngeri sekali ya Kita tahu lah Permusuhan Jack Mania dengan Boboto itu luar biasa Sering menimbulkan korban dan konflik besar Pada saat itu memang Persija tidak melawan Persib Bandung ya Tapi melawan pelita Bandung Raya Masalahnya gini Jala Arupat itu markas kedua persetelah Siliwangi Jack Mania tembus ke Jala Arupat Dengan masa yang tidak sedikit Wah itu kabarnya saya dengar itu Jack Mania juga tanpa koordinasi Bahkan ketua Jack Mania Kala itu Bung Ferry Diwawancarai Tidak tahu Kalau Pak itu Anak-anaknya itu Away sampai ke sana Tetapi Orang-orang yang di sana itu Diwawancarai Mereka sudah berkoordinasi dengan Panpel pelita Bandung Raya Untuk datang di sana Tetapi kesepakatannya Tanpa atribut Tetapi Nyatanya Full atributan Di sana Ya John Saat pertandingan aja Di TV itu Suaranya terdengar sekali ya Cen-cen Para Jack Mania itu Ketika bernyanyi Mendukung Persija Saat melawan PBR Wow Padahal itu Di Jala Karupat ya Mereka gak tahu Mereka ya Tahu resikonya Kalau pulangnya gimana Itu kan juga pasti Beresiko sekali Bahkan pulangnya Saya dengar kan Di Kepung di Stadion Lawang itu Di TV kan Sangat jelas sekali Cen Jack Mania nya Wah itu kan Sebuah kayak Wah Tahu sendilah Gengsi-gengsi Tapi yang saya salut itu Gimana ya Cok Mentalnya orang-orang Jakarta itu Emang udah kebentuk Sejak awal sih ya Mental-mental orang sana itu Ya karena Orang-orang Jakarta itu Emang terkenal tawuran Ya kita tidak berbicara Soal persijaan Jack Mania ya Kita membicarakan Mental anak Jakarta Yang terutama Anak sekolah Itu kan anak sekolah Sering tawuran ya Ketika Ketika tawuran Mereka bawa saja Bahkan ketika Hari-hari tertentu Saja mereka Sering tawuran Ya mungkin saja Ada orang-orang Anak ada Siswa-siswa Yang bergabung Di situ Seringnya disebut itu Anak STM Gitu tok Nah itu Saya sih Berharapnya Kejadian hari Enggak itu Udah yang terakhir kali ya Saya melihat Kejadian nyawa Hilang terhadap Sepak Bulasa Sebenarnya sangat miris Sekali Melihat Nyawa itu Seperti Apa ya Wah Kalau digebuk Sangat miris lah Itu melihat Itu Pak bola itu Serber kali-kali Saya bilang Pak bola itu Cuma niburan Saya membuat konten ini Bukan kok berarti Harus mereka itu Harus AW Extreme itu Enggak AW itu Ya seharusnya Yang seharusnya saja Enggak perlu Kok Nekat-nekat Itu enggak perlu Ya kalau AWD itu Sasa saja Asal Tahu resiko Dalam arti gini Ketika Resikonya itu besar Ya enggak usah Ketika pihak keamanan Pihak kepolisian itu Melarang Ya sudah Menurut saja Toh Itu juga Demi kebaikan Kamu sendiri Itu loh Nah nyawa itu Lebih penting Daripada nonton bola Ini yang ditunggu-tunggu ya Nomor Nomor satu AWD Track Extreme Di Indonesia Dalam sejarahnya Ini Bonek AW Bandung Bukan ke Bandungnya Tapi perjalanannya Itu loh Yang ngeri Itu loh Kalau orang di logika pun Enggak sampai ya Dengan akal sehat Itu bagaimana Apalagi saat itu Bonek itu Masih bermusuhan Dengan banyak orang Masih dibenci oleh Banyak supporter Ketika Melakukan perjalanan itu Di Lamongan Sudah dilempari Ya saat itu Belum berdamai Bonek dengan Lamongan seperti sekarang Ya saat Kalian alhamdulillah lah Mereka berdamai Di Lamongan Mereka dilempari Di Lamongan Menimbulkan korban Itu kan sebenarnya Miris sekali Lah AWD nya ini Juga gak masuk akal Cuk Naik di atas Sepur Surabaya Bandung Cuk Di atas kereta Cuk Di atas kereta Surabaya Bandung Gak masuk angin Loh Cuk Kala itu Cuk Gimana ya Saya heran Sedih Kala itu Lah kalau Nah naik Bisa aja Dari Surabaya Ke Bandung aja Teler Kecapek Apalagi ini Naik kereta Terus di atasnya Lihat aja Kereta itu Cepatnya bagaimana Terus Itu Itu mungkin Gak masuk akal lah ya Kalau dinalar Orang sehat itu Itu tadi Perjalanan sampai Lamoan ya Udah Perang dulu Terextrimnya lagi Ini sampai Solo Cuk Tahu sendiri lah Di Solo dari ujung Sampai ujung Klaten Dari ujung Jebre Sampai ujung Klaten Itu Wah Pelemparan semua Cuk Semua melempari Ada-ada di video Kita lah Icat itu Udah kita jelaskan Detailnya seperti itu Nah Itu kan Sangat ekstrim sekali Makanya saya Masukkan di nomor pertama Ini Sungguh tidak masuk akal Sekali ini Cuk Bener katamu Cuk Bukan Surabaya Bandungnya Tapi perjalanannya Ini Cuk Yang cukup ekstrim sekali Ya itu cukup ekstrim sekali Mungkin di dunia Sporter seluruh dunia pun Itu kalau melihatnya Itu bakal geleng-geleng Bahkan Sekeras-kerasnya Ultras Restabelgar Sekeras-kerasnya Ultras Kalatasara Itu ketika melihat Kejadian 2010 Bonek Awe Bonek Awe Bandung Naik kereta Terus di atas Terus bentrok Sekalagi Udah naik kereta Di atasnya Bentrok Setiap kota Wah itu mungkin Dia geleng-geleng Ini sering yang disebut Orang-orang itu Against modern football Ya seperti ini Ini namanya Against modern football Tapi saat ini Jangan dicontoh ya Ini Awe Sangat berbahaya sekali Di atas kereta Kalau Pending ya Awe itu Di dalam kereta aja Ya kan Dalam kereta kan aman Kita bisa tidur Nyenyak Ya kan Tahu-tahu Bangun-bangun Sampai Nah gitu loh Jangan di atas kereta Di atas kereta kita tidur Bangun-bangun Tinggal nyawa Nanti yuk Ya ginilah Kita itu Kalau nonton bola Kan enak Pamit dengan orang tua Pulang-pulang Nyaman Pulang-pulang Sejahtera Jangan Jangan sampai Kita pamit Dengan orang tua Mau nonton bola Pulang-pulang tinggal nama Kan kasihan Orang tua Kasian Kamu sendiri Nah Itu ya Awaiter ekstrim Empat awaiter ekstrim Yang pernah ada Di dalam sejarah Indonesia Menurut versi Java Football Kalau menurut kalian itu Beda ya Silahkan tulis di kolom Komentar aja Bagaimana Silahkan diceritakan Nanti saya like Kalau yang bagus Nanti saya beri pin Oke Jangan lupa Like, comment, and subscribe Sampai jumpa